Hai Aruna bismillah kita mau kemana toh pantai 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 mana Jepara senang mau jalan-jalan lagi loh Bisma sama Aruna kenapa naik kipiran Oh sisiran Bisma bisa atau Mas Bisma Aruna siap ya jalan-jalan ke Jepara Halo sedulur-dulur semua berjumpa kembali lagi dengan kami di channel keluarga kami ini ya sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf karena update-an sangat-sangat lama tertunda ya dikarenakan memang karena kesibukan yang luar biasa sehingga update dari channel kami ini menjadi sedikit tersendat-sendat maklum kami berdua ini adalah orang tua yang bekerja jadi harus mengutamakan tanggung jawab dahulu ya namun ini berjanji kami tetap akan sebisa mungkin meng-update perjalanan-perjalanan kami sekeluarga yang sekiranya bisa membuat anda semua mendapatkan informasi yang bermanfaat ya tentunya Nah pada video kita kali ini saya masih belum membahas tentang perjalanan rohani ya tetapi saya membicarakan tentang road trip yang kali ini adalah tentang perjalanan road trip kami dari Solo ke kota Jepara entah kenapa saya pribadi itu pengen sekali melihat kota Jepara ini seperti apa karena saya belum pernah sama sekali ke kota Jepara ataupun ke daerah kudus atau pati jadi bagi anda semua yang belum pernah ke Jepara mungkin informasi di dalam video ini akan bisa bermanfaat untuk anda semua semoga ya seperti biasa dari Solo tentunya kami memilih jalan melalui tol ya karena lebih mudah lebih cepat dan tidak bikin campek ya kami masuk melalui pintu tol Kartosuro karena dekat dengan rumah kami atau pintu tol Colomadu ya disebutnya dilanjutkan menuju ke Semarang dari Solo ke Semarang atau biaya tol yang harus dibayar dari pintu masuk tersebut dan keluarnya di pintu tol Banyumane adalah sebesar 81.500 rupiah tidak mahal-mahal banget sebenarnya ya untuk perjalanan road trip ya Nah kemudian untuk melanjutkan menuju ke Jepara ternyata tolnya itu terputus dari Semarang ke Demak namun di Demak itu ada sambungan tol yang belum jadi sehingga harus melewati jalan biasa setelah beberapa waktu melewati jalan biasa yang ramai dan kondisi jalannya makadam menurut saya ya lubang-lubangnya dimana-mana karena memang truk-truknya besar-besar sekali kita baru bisa masuk lagi ke ruas tol Demak yang baru diresmikan yang tidak terlalu panjang hanya kurang lebih seingat saya sekitar 18 atau 19 km saja dan masih gratis saat itu ya lumayan dengan adanya tol Demak ini perjalanan bisa dipotong sebentar waktunya dibanding harus melewati jalan utama Semarang Demak yang penuh dengan truk dan jalan yang amburadul ya menurut saya ini pendapat pribadi ya memang salahnya itu amburadul Nah setelah keluar dari tol Demak ini barulah kita melalui jalan biasa menuju ke kota tujuan kita yaitu kota dari ibu kita Kartini di Jepara setelah beberapa waktu sampailah kita ke kota Jepara yang menurut saya adalah salah satu kota yang klasik banyak bangunan model-model lama kemudian juga kotanya ini santai ya menurut saya tidak terlalu ramai nah kebetulan kami sekeluarga menginap di Hotel Ono Joglo yang berada di daerah pantai bandengan pasir putih karena menurut reviewnya belakang hotel ini sudah langsung terhubung ke pantai jadinya kami kepingin lihat ya dan akhirnya menginap di sana jadi tidak hanya di Bali saja loh yang pantai eh yang Jepara pun juga ada tapi hanya pantainya berbeda ya pantainya adalah pantai eh pantai utara Jawa jadi ombaknya pun ombaknya santai ya bukan ombak-ombak yang seperti pantai selatan oke sampai di sini dahulu reportase road trip kami dari Solo ke Jepara ya semoga memberikan informasi yang secukupnya bila Anda berkunjung ke Jepara nanti dan jangan lupa sampai jumpa di kelanjutan episode road trip kami selanjutnya ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di hotelnya jadi hotelnya pas di sampingnya nanti tinggal jalan langsung ke pantai sampai jumpa di hotel parkiran luas ini amarnya teman-teman teman-teman terasnya mau berenang di pantai di sini lulah itu ada pangkainya disana nggak tahu nanti aja mau Bisma mau berenang Bisma sama papi no enggak mau kalau gitu papi sama Aruna ya Kenapa Bisma enggak mau berenang nunggu mami aja dulu ya sekalian ya papi pekerjaan kecilku di pantai adalah menemukan terang masih panas Hai panas jadi kayak di Bali dulu langsung kolam renang langsung pantai sip Oh no juglu Jepara aku enggak mau enggak tapi sama Aruna yang berenang nanti kenapa Bisma enggak mau berenang kenapa enggak mau berenang enggak mau berenang tapi gendong mau deh itu loh man sini uh bisa ya Bisma Bisma ada kucing Bisma ada kucing telur telur nih bisa ini Mas Bisma ini ini Aruna bisa ini kecil ini tapi kok eh eh Bisma mau nggak mau kok enggak mau oke enggak mau enggak ya udah udah Ev-yelengang ya udah kan umurlah enggak dj kece bc cce pas di belakang kamar lampenangnya pas di belakang kamar yuk yuk mau ke pantai aku mau lihat mau lihat apa? pantai aku mau lihat pantai aku mau aku gak mau renang aku mau renang? gak mau gak mau renang aku mau renang Aquíin dibelak aku mau renang aku mau renang aku mau renang aku amereng selamat menikmati selamat menikmati mendekati sunset selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati